Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info Banyak yang tidak tahu, ternyata sepion yang model lipat seperti ini, ini memerlukan perawatan Sekaligus nanti akan saya berikan tutorial bagaimana cara melepas cover sepion New Livina dan Expander yang paling mudah Dan selanjutnya kita akan lakukan perawatan, oke tanpa perlu lama-lama, check it out Baik, cara melepas cover sepion New Livina dan Expander itu sangat mudah Mas Bro ya, sangat simple Kawan-kawan tidak perlu membuka kaca yang di sebelah sini, kawan-kawan bisa langsung membuka covernya sini, dari area depan juga Jadi sepion ini dia tidak ada yang dibaut, semuanya menggunakan lock Perhatikan cara saya membuka, kawan-kawan bisa mulai dari sini, dari sudut sini ya Ini kawan-kawan tekan ya, kawan-kawan tekan seperti ini, lalu nanti di bawah sini akan membuka Kamera bisa mendekat Nah, nih kelihatan ya, bukanya ya Nih, ini kalau ditekan dia akan membuka seperti ini Oke Jadi basicnya seperti itu, kita tekan, sini membuka, lalu kita seperti ini Nah, ini kan sudah membuka semakin lebar kan, lalu kita tarik Caranya sangat mudah Selanjutnya yang perlu dirawat atau perlu dilumasi itu di bagian sini Mas Bro Ini kawan-kawan bisa lihat Ini ada semacam kayak, ini bidang kontaknya ya Ini kalau tidak dilumasi, dia akan aus lama-lama Jadi harus kawan-kawan selalu cek, kawan-kawan lumasi seperti ini Ini ya, di bidang kontak muternya itu Seperti itu Sebelah dalam juga Di swivelnya ini ya, di joinnya Kita cek di bagian dalam juga Oke Supaya joinnya ini dia tidak cepat aus ya Seperti itu cara melumasinya dan cara merawatnya Selanjutnya tinggal kita kembalikan cover sepionnya Oke, ini tinggal kita kembalikan ya covernya Cara kembalikannya sangat mudah Ini tinggal kita tempatkan seperti ini Pastikan sesuai semuanya, lalu kita tekan Sudah, selesai Seperti itu mas bro Demikian video dari saya di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya